bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kami dari teman-teman PCN Ulebanon akan mengadakan kegiatan mingguan, tepatnya pada hari Jumat setiap pukul 16.00 waktu Ulebanon atau mungkin di Indonesia pada waktu 7 malam Insya Allah, kegiatannya akan dimulai pada hari ini bersama Kiai Fatah, Raih Suri, PCN Ulebanon Untuk kitab yang akan kami kaji merupakan kitab karakteri secara santu mengikut Al-Qurah Sofi Usulul Fik, langsung saja karena ini adalah pertama kalinya pada hari ini, 14 Februari akan dimulai pada hari ini Terima kasih atas terhadapnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sebelum memulai pembacaan kitab Al-Qurah Soh karya saya Hasan Hitu ya Saya ingin mengucapkan selamat mungkin ya Atas ciri payah teman-teman dari Tanvidya, PCN Ulebanon yang telah berhasil menciptakan program baru ya Berupa kajian kitab mingguan Yang di sisi lain juga mengorbankan ini Mengorbankan dari pihak-pihak suriah Karena dalam program ini yang ternyata yang diuntungkan itu pihak Tanvidya dan yang diponyokkan yang dikharap itu adalah pihak suriah Dan ini saya nggak tahu apakah musibah atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Sehingga mengharuskan saya terjun ke dunia maya Bertarung melawan Ya bertarung ya Bertarung bersama dengan Gusnud dan kawan-kawan ya Ya Untuk kajian Hutinan kita Yang nanti akan insya Allah Seperti yang telah disampaikan oleh Mas Furkan Akan dilakukan secara mingguan berkala Yang dibaca itu adalah kitab Al-Khulasah Sekarangnya Sheikh Hasan itu ya Mungkin sekedar Pengenalan siapa beliau Beliau ini adalah ulama dari Dari Damascus, Suriah Yang sampai sekarang itu masih Masih hidup Cuman Beliau itu tidak tinggal di Damascus Saya dengar kabarnya itu Beliau tinggal di Jerman Beliau seorang dokter ya Kita mengenal Sosok dari Hasan itu Itu sosok yang kita anggap Beliau pakar atau ahli di bidang fikir dan usul fikir Karangannya banyak Juga tahkikannya juga banyak Beliau mendirikan Kampus atau jamiah Namanya Apa itu Jamiah As-Safi'i ya Di Indonesia Ya Jamiah As-Safi'i Dan Di antara kitab beliau Kitab Khulasah Kita akan tahu Bagaimana Tentang isi kitab Khulasah ini Sebenarnya apa yang Yang dibawa Atau misi-misi beliau Untuk Karangan Kitab Khulasah Dan sebenarnya beliau kan Juga punya kitab banyak Gak cuman Khulasah Yang mungkin bisa kita mulai Untuk model Model pengajiannya Saya pilih Pengajian yang Ya seperti Pada umumnya Di Jawa ya Saya akan Mencoba untuk Memaknai gandul terlebih dahulu Kemudian akan menjelaskan tentang Eh dengan bahasa Indonesia Sebelumnya kita baca Al-Fatihah Untuk Musonef Dan untuk Apa ini Untuk Muasis Untuk para masayih Kita Pendiri NU Bahasim dan seterusnya Juga untuk Ahli-ahli kubur kita Semoga kita Mendapatkan keberkahan Dan Manfaat Bagi teman-teman yang Megang PDF-nya ya Saya akan mulai Membaca Dari Halaman 5 Yang Mas Daddy Yang baru Datang Silahkan Langsung dibuka PDF-nya Halaman 5 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Atammalhamdi Waakmalahi Waaufahu Waashmalahu Wa salatu Wa salatu Wa salamu Ala nabihi Al-Karim Wa rasulihi Al-Adim Alladhi Khotama Bihi Al-Risalatu Wa Wa tammu alaynabihi An-Ni'mata Faridwan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pujian Selawat itu Dari Allah Dari Allah Bermakna Doa Wa rasulihi Wa rasulihi Al-Utusani Allah Al-Adimi Kang Agung Allah Dikotama Menutup Bihi Kelaman Nabi Atau Mengkasih Bihi Kelaman Nabi Apa Risalah Itu Risalah Ke Nabi Nabi Al-Ni'mata Bihi Kelaman Nabi Anikmata In Kenikmatan Wa Ridwan Nuhuhi Ta'ala Lan Udawi Kerindu Anik Allah Ta'ala Iku Ala Ashab Bihi Mugomugwe Ngatasi Piro Peros Sahabat Ngajik Nabi Sahabat Orang Yang Hidup Di Zaman Nabi Dan Beriman Al-Fair Roti Keng Waduh Apek Kabi Al-Kirami Keng Yom 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 Waman Lan Wong Tabi Akan Anud Sober Man Humb Mereka Mina Imati Salaf Hina Sengking Piro Piro Imam Generasi Salaf Kita Al-Aklam Kabodo Ngalim Fabi Tad Hiyad Himlan Kelawan Pengorban Nani Mereka Sobat Dan Seterusnya Wajihad Himlan Jihade Mereka Wasola Sampai Ilai Ilai Nama Kita Opo Hadad Dini Ikilah Agomo Jadi Agama Islam Ini Bisa Sampai Kepada Kita Kita Bisa Menikmati Nikmat Yang Paling Agung Nikmat Yang Paling Luar Biasa Berupa Nikmat Iman 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 Itu Berkah Dari Perjuangannya Mereka Pabedalan Mulai Apa Hadad Dini Bihim Kelawan Mereka Wasiri Himlan Yang Mela Ane Mereka Wajad Himlan Apa Ini Kesungguh Ane Mereka Wajtih Himlan Ijtih Hati Mereka Nukila Dinukil Ila Inam Mereng Kita Apa Ulumuhu Piro Piro Ngel Mune Din Alam Maris Himlan Ngadase Lewat Piro Piro Tahun Wajah Wajah Alam Nunggu Dedek Kena In Kita Sintan Allah Allah Dedek Kena Ladina Sangking Wang Yang Ngerti Sintan Allah Dina Li Ahlil Fadli Mareng Ahlini Ke Utamaan Fadlah Um In Ke Utama Mereka Tujuan Apa Linakuna Supaya Ono Sobek Kita Miman Saking Wong Arofa Kan Ngerti Sob Berman Bima Rifati Kodri Ngerti Atau Ngawaroi Kadar Atau Kualitas Soalian Man Kodro Yang Apa Ini Kemampuannya Atau Kualitas Man Ini Baroh Ini Luar Biasa Bagaimana Seorang Ulama Sekali Berusaha Itu Menduakan Kepada Kita Agar Kita Termasuk Orang Orang Yang Tahu Kualitas Nya Orang Orang Di Selain Kita Taruh Kita Tahu Kualitas Nya Ulama Kita Tahu Kadar Keilmuannya Dan seterusnya Tujuannya Untuk Apa Ini Agak Agak Lucu Ya Agak Ya Lumayan Apa Si Memberikan Kita Faedah Banyak Ternyata Tujuan Dari Kita Tahu Posisi Atau Kualitasnya Orang Lain Agar Kita Itu Tahu Posisi Kita Dengan Orang Lain Itu Seberapa Ini Luar Biasa Misalkan Taruhlah Kita Ketemu Nanti Dengan Disini Misalkan Seh Seh Amin Kurdi Kita Tahu Ilmunya Ya Sangat Luar Biasa Atau Mungkin Kotek Di Indonesia Kita Tahu Ada Bah Mun Dari Adanya Bah Mun Yang Begitu Luar Biasa Keutamaannya Begitu Luar Biasa Keiluannya Kita Bisa Mengukur Bahwa Ternyata Kita Masih Jauh Atau Bukan Berada Di level Mereka Nah Ketika Kita Sudah Tahu Bahwa Kita Itu Tidak Berada Se-level Dengan Mereka Maka Yang Akan Timbul Dari Diri Kita Kalau Misalkan Akita Waras Itu Akan Memuliakan Akan Menghormati Mereka Bukan Sebaliknya Yang Sekarang Kita Lihat Orang-orang Sudah Maaf Bahasa Kasarnya Itu Bicek Mungkin Bagaimana Tidak Kita Coba Lihat Di Media Bagaimana Ada Seorang Kiai Atau Mungkin Tokoh Agama Bisa Bisa Dicacimaki Yang Misalkan Takrib Baja Dia Tidak Hatam Masalahnya Apa Dia Tidak Merasakan Bahwa Yang Diserang Itu Punya Keutama Yang Lebih Yang Otomatis Ketika Dia Pasti Tau Kalau Mereka Misalkan Tau Orang Ini Walim Pasti Sendirinya Kita Akan Minder Aslinya Seperti Itu Tapi Berupun Kita Punya Rasa Keras Kepala Yang Mungkin Sudah Hilang Kemaluannya Ya Kan Apa Itu Katanya Kalau Sudah Tidak Punya Rasa Malu Silahkan Ngomong Semua Anda Gitu Kan Jadi Penting Kita Tau Ukuran Kualitasnya Orang Banyak Kita Tidak Merasakan Misalkan Di Yang Gampang Sekitar Kita Taruh Mas Catur Ada Mas Azar Disitu Sudah LC Ini Fadli Bilawo Ini Sebuah Apa Ya Yang Otomatis Disitu Dia Punya Keutamaan Punya Sebuah Pengalaman Ya Dalam Ya Punya Hipro Tau Bagaimana Meraih Keberhasilan Dari Perjuangan Kelas Berapa Satu Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Ya Harusnya Bagi Juniurnya Ternyata Wah Saya Belum Sampai Kesitu Berarti Dia Lebih Baik Daripada Saya Ya Lazimnya Gimana Otomatisnya Sebagai Junior Sebagai Anak Buah Anak Buah Junior Harus Meminta Masukan Minta Bimbingan Kepada Yang Sudah LC Kalau Kata Masukkan LC Lucu Bukan Dan Semoga Melindungi Kita Agar Jangan Sampai Kita Posisi Kita Sekarang Itu Justru Malah Menjadi Penyebab Atau Penyebab Datangnya Cepatnya Kiamat Tidak 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 mereka siapa hari kiamat yang akan datang sampai orang-orang generasi sekarang itu gampangnya misoi melaknat orang-orang zaman dahulu kita saksikan ini juga sudah terjadi luar biasa kita di selah-selah Mungkotimah kita diberikan bahasa jawanya pitutur pitutur akhlak yang bisa menjadi pegangan kita dalam dalam mengarungi kehidupan di zaman sekarang yang menurut saya serba serba oleng semua dia juga punya kitab kecil namanya Al-Mutafaihikun kalau gak salah ya Al-Mutafaihikun intinya itu kitab yang menjelaskan tentang orang-orang yang gampangnya cangkamelek yang suka ngomong sana kemari gak punya dasar gak jelas misalkan contoh kita jauh-jauh-jauh lah ya contoh gak kita ya ini yang teman-teman yang ngurus PCI gitu kan merasa wah bagus sekarang itu ada program kajian online wah dulu gak ada gitu kan yang banyak generasi siapa misalkan yang tua-tua saya gak tau yang tua-tua berarti kayak lak-kabes yang ngapik yang guna kundok yang guna kundok seperti itu lah jangan sampai kita ya punya jangan lah gak usah mengolok-ngolok itu biarkan menjadi jasa mereka ya kita kan si paca meneruskan gitu lah taruh lah yang sudah sampai disini mas Deddy misalkan dari podok mana mas Binaul ya dari Isan ya kan setahu-tahu sampai disini wah ternyata bantai azayi welek biar gitu nyesel lah aku modok disitu jangan seperti itu cair menaklah yang sudah ada gitu yang sudah ada sebelum anda datang kesini ada kita disini itu sifatnya meneruskan atau takmiman lima mando bagus dilantakum masa'atu hatta yal'an akhiruhadil umati awalaha wabatu fa'inna ima usul fikhi min ahami ulum syariati makanan orang kau saya temen ilmu usul fikhi min ahami ulum syariati sangking paling utamanya ngilmu syariat atau paling penting ya pira-pira milmu syariat makanan apa ini penting ya nanti kita lihat pentingnya usul fikih ya bagi kita itu seberapa nanti ada goyah dari tujuan kita belajar usul fikih apakah nanti dengan belajar ini ya ini usul fikih akan menjadikan kita sebagai seorang mujut dahid atau apa nanti ya kita nanti lihatlah ada pihak yang paling lembut syariat kira-kira lembut syariat detail gitu apa ini masalahkan dalam ini ini wabla'iha yang paling banget syariat atau ilum apa ini asaran pengaruhi ya tajuk yang butuh ilaihi marim sul fikih sopual fakih 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 itu yang mudanya pakar pakar fikir walmu tafakih walmu tafakih seperti kita talib orang yang belajar fikir walmu hadisu walmu fakir walmu fasih wal fakir tafsir wabihilan kelawan usul fikih tatafawat dadi berselisih dadi bito-bito opo akderul ulama'i pira-pira kemampuannya pira-pira ulama' min ahlin nadori sangking ahli nador ahli menggaji kita lihat ternyata dengan usul fikih bisa menunjukkan bahwa orang ini pakar atau enggak walmu tasah bikinan orang yang bodoh di si maksudnya paling unggul di terkil akami maring maami bira-bira hukum minang ahbari sangking bira-bira ahbari ya kabar wasir dan sejarah fawaw utari usul fikih kual kononu undang-undang alkaw wimukang lurus cecek alad yuk tamad sukan di anggit alaihi ngata se'alladi fi istimbatil ahkam min dalem menggali bira-bira hukum asyari tikang bong sosara min adil latiyah sangking bira-bira dalile ahkam jadi usul fikih itu ilmu yang digunakan untuk istimbatul ahkam dari usul fikih itu nanti akan melahirkan yang namanya fikih bukan dibalik loh ya terus waktu seturu undang-undang asalimu selamat normal tidak seperti undang-undang kita undang-undang koror di kampus disahakan kadang orang jelas al-ladih di jauh kan dibalik apa ilaihi maring al-ladih fi ikham yang dalam nantuk kehukum wantuk dia kan melanggari hukum kalau kata kuskoyum kasratul eh kasratul konun ainul junun kebanyakan aturan justru malah menunjukkan dia kalau ini gak beres angkanya itu masakasanya gendeng wakut aksara teman-teman ngakih ngakih ke sopal mu'alif biro-biro mu'alif kau diman halidise wahadisan jaman seiki loh ngakih kita berarti sangking nulis fi ikham dalam usul fiqih gimana hijab lawan biro-biro man hajj metode muhtalifatin kan berbito-bito mutabainatin bodo artinya bito-bito wa'asa liba lang bira-biro uslub muta'adidatin kan bermacam-macam mutafa wiwat mutafa witatin mu'alif 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 al-mushab atau al-mushib ya yang al-mushib sama al-mutnim itu sama aja yang membuat kitab usul fiqih dengan apa ya menjelaskan detail memperpanjang lebarkan pembahasan wa'amin hum'alif senengah sanggeng mu'alif al-mujiz wal-mukhtasir jadi ada ada dua kubu satunya itu berusaha untuk membuat kitab usul fiqih yang besar-besar satunya membuat untuk yang ringkas kecil-kecil kita lihat sehasan itu ada dimana wakot katab tulang teman-teman was nulis sopeh sun fi hi ing dalem masya Allah indalui usul fiqih al-adidda yang macem-macem ngakutub sanggeng bira-bira kutub bina taklifin indalem antarane karangan watah kikinan takkiga warbiasa pede beliau setelah menampilkan bahwa ada dua kubu ada yang ngarang panjang lebar ada yang ngarang ringkas ternyata beliau saya itu sudah ngarang dua-duanya baik yang kecil maupun yang kitab besar ila anani kecuali saat teman-teman menyebabkan 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 kutub latafi orang memilih apa kutub bihajatin bihajati kehasirin kelawan kebutuhan seperti kita seperti kita laki periha kerana gede ini kitab misalnya tadi kan kitab anustasfah gede ini enak enak warokot enak istiksoi ibarah pihak tahu anele ibarah kitab ada kitab yang kecil tapi susah dibahami rumit ibarah yang gumut seperti apa kitab jamul jawame atau kitab lubul usul atau guyatul usul setelah mengkaji meneliti memahami dengan seksana kebutuhannya muktatiin wali dalika lini dan kerana mengkono-mengkono anani wajah tuha latafi lahirihi ro'aytu dua sahabu yang kitab bat tahadil khulasati yang nulis ikilah kitab al-khulasah mubaligan yang eh hal banget di ikhtisari yang dalam ringes ala terikut di imami ikilah fan fan usul fikih siapa itu imam haromen imam haromen rahimah huwahu ta'ala fi kitab dalam kitab imam haromen rupanya al-warakoti kitab warakor jadi kitab khulasah yang dikarang oleh si Hasan itu itu beliau terinspirasi oleh imam haromen siapa itu dia gurunya al 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 guzali al-abi rupanya mencakup apa khulasah itu itilah khulasah ruh ha jiwa dari kitab barakat murtaziman hal metode man hijau yang man hat atau metode khulasah khulasah di ikhtisari yang dalam ring kese la ibarati ora ibarati fisiyagotil afkari yang dalam merumuskan pira-pira pemikiran jadi yang diambil dari kitab barakat itu hanya misi ya misi dari imam haromen untuk membuat kitab usur fikir yang mudahnya kecil sehingga mudah dikaji mudah dibahami oleh kalengah nubtade bukan kok apa ya ngopas atau mungkin meringkas dari kitab warakot atau membuat kitab warakot agar mudah dipahami maksudnya gini bukan kok beliau itu membuat ibarah warakot dengan model ibarah gaya baru gaya baru muasirah enggak sekedar beliau mengambil real ya bahwa kitab warakot itu kitab kecil yang mudah dipahami oleh nubtade cuman disini yang kadang membuat apa ya membuat mungkin kita harus maspada kemudian jangan sampai timbul mungkin roto mece ya tau mece pasal bagunya bahasa jenisanya agak melete gitu kan kemudian bilang apa kita kecil gini warakot gitu kan gak ada timbul seperti itu ada kiyai misalkan dipondok atau di kapal atau di rumah ngaji warakot paling ilmunya cuman semarakot itu lho jadi seperti itu ada yang misalkan itu ulama cuma mengarah kitab warakot kecil atau kitab takrib wah kecil jangan dibayangkan ketika ada ulama mengarah kitab kecil ilmunya cuma sebatas itu gitu loh jangan diandikan ketika ada seorang kiyai atau ustad misalkan kalau kan gak masuk loh ya kan saya tertulis di dalamnya itu kan dan seterusnya gitu kan kalau ada ulama atau kiyai yang beliau mengajarkan kitab kecil jangan dibahami beliau kemampuannya cuman seperti atau sampai disitu enggak hati-hati belum tentu bagi mereka ngajarnya kitab warakot tapi gak bisa ngajar buat lusul enggak ini di kita iya misalkan nanti siapa mas catur atau mas faiz ternyata ngaji takrib bisa kita sibuk paling cuman itu bisanya gitu loh kalau orang-orang sekelas mereka ada itu seh apa itu seh jakaria al-ansori yang sampai di akhir hidupnya masih membaca kitab jurumiyah bahasif batul koreb cuman bisa hitung enggak salah besar itu kriminal itu kita harus tahu imam haromen punya karangan warakot kecil tapi di sisi lain beliau juga punya kitab besar di bidang usul fikih yang namanya Al 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 Burhan oh ini nanti kita akan lihat bahwa Al Burhan ini menjadi iklimat kitab pokoknya usul-usul fikih yang akhirnya menyebar menjadi banyak dan kita lihat ini juga berhasil mencetak sosok murid yang sangat luar biasa alim yaitu imam Guzzali juga berhasil menelurkan kitab usul fikih yang bernama Al Mus Tasva sama seperti sesan itu kitab ini memang kecil Al Khulasah kecil sekali misalnya kalau saya mau baca sehari semalam cukup di sisi lain beli juga punya karangan besar yang namanya kitab Al Wajis Fi Usulit Tasri Dohmun segini ini kitabnya malah ada ini promosi ini Al Wajis ini saya dapatkan dari Damaskus ada nitip teman yang pergi ke Damaskus disini saya nyari berkali-kali tidak ketemu kalau ingin menyempurnakan pemahaman dari kitab Al Khulasah sebaiknya teman-teman membeli kitab ini sebagai penyempurna gitu nah ini penting kita musul fikih yang dari saya sendiri itu yang berjudul atau yang kita baca sekarang ini Al Khulasah itu pernah saya baca di di pondok saya jadikan muka horor untuk kelas kelas satu kelas satu jurusan agama dan saya lihat saya pribadi menganggap kitab ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah mukhoror atau kitab acuan di tingkat taruhlah aliyah misalkan kelas satu atau kelas dua taruhlah misal ya gak bosen pengen dengan suasana baru warak bisa disandingkan dengan kitab Khulasah ini susah gak operatornya kan antakfirali makana minni min khotain makasattuhu auzalali ma ta'ammattuhu waantarabbun aklam bin nawaya wakran min ajzal ala guri istihkawkin lisa'ili fil ataya abu abdillah muhammad hasen itu al-rba 27 nulkodah 1423 hijriah atau tahun 2003 ini berapa yang lalu kan kita punya di karang dan baru hari ini kita bisa merasakan atau membaca salah satu dari karangan beliau ya mungkin untuk perdana kita cukupkan ya hanya sekedar baca mukaddimahnya dan gak usah diprotes cuman sedikit doang ya makanya bosan seperti ada pepatah man koro al-mukaddimah baga'an nahu koro al-kitab kullahu nah itu pentingnya disitu maka kalau kita kalau baca kitab jangan dilewatkan mukaddimahnya itu bagi saya mukaddimah itu penting sebagai pembuka kita untuk mengetahui sebenarnya apa visi dan misi yang akan dibawa oleh pengarang dalam menampilkan kitabnya ya demikian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi